Hai guys ketemu lagi dengan channel YouTube aku Merus Diana Nah apa kabar nih teman-teman semua semoga dalam keadaan baik-baik aja ya Nah udah lama banget nih aku nggak bikin video karena kesibukan aku yang luar biasa dekor seserahan karena kan pasca dari COVID-19 itu Alhamdulillah pernikahan boleh lagi dilangsungkan di gedung ataupun secara ramai-ramai nah oleh sebab itu aku mulai sibuk lagi dengan dekor seserahan dan baru lagi bikin video review Nah untuk review kali ini aku mau review satu barang yang udah pernah aku review sebelumnya tapi barang tersebut itu udah lama banget nggak aku pakai yaitu eh Pompasi Spectra Q tapi sebelumnya aku aku mau minta tolong ke teman-teman semua buat kalian semua yang nonton video aku jangan lupa subscribe dan juga like video-video aku karena sebentar lagi aku mau monetisasi nah buat kalian semua yang udah subscribe dan juga udah pernah like video-video aku Makasih banyak Semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah dengan yang berlipat ganda dan buat kalian yang belum subscribe Cepetan ya Nah oke kita langsung aja ke videonya check it out Oke guys jadi ini barangnya yaitu ini tuh pompa AC Spectra Q jadi ini tuh pompa AC elektrik ya jadi kita colokin ke listrik ataupun ke powerbank itu bisa jadi aku beli pompa AC Spectra Q ini sekitar 5 tahun yang lalu jadi tahun 2017 aku beli ini untuk anak pertama aku dan aku pakai sekitar satu tahun setengahan lah ya setelah itu aku ganti kena sufor Nah untuk eh sekarang aku pakai lagi untuk Spectra Q ini untuk anak kedua aku dan ternyata masih sangat-sangat bagus walaupun udah lama enggak aku pakai Nah jadi dulu aku beli Spectra Q ini aku beli cuman aku lupa linknya karena waktu itu belum rame-rame banget toko orange ya jadi aku belinya di toko hijau waktu itu dengan harga 750.000 Nah untuk si pompa AC ini dibuatnya itu buatan Korea ya jadi kalian bisa lihat kalau misalnya yang palsu itu dia mungkin buatan yang lain atau dan lainnya kalau aku ini beli ternyata memang benar produk Spectra Q itu memang dari Korea dan memang dibuatnya itu di Korea Nah jadi untuk harga 750.000 itu waktu itu sangat mahal ya karena kan sekarang itu banyak banget pompa AC elektrik yang harganya murah-murah nah ketika aku kemarin untuk anak kedua aku aku cukup beli ini aja nih guys jadi aku ganti karena si botolnya itu udah lama banget kan enggak aku pakai jadi aku cukup beli botol ACnya yang baru dan ini untuk corongnya juga yang baru Nah jadi buat kalian yang mau beli lagi corong dari si Spectra Q ini ternyata si corongnya itu banyak banget variannya ya jadi diameternya diameter si corong ini kalau aku sih karena waktu itu udah nyaman pakai bawaannya jadi aku beli lagi yang ukuran bawaannya Nah untuk ukuran bawaannya itu sendiri yaitu 24 mm untuk diameter corongnya ini dan untuk botolnya itu masih sama ya kayak bawaannya yang bawaannya waktu itu aku beli sekitar 180 ribu udah satu set corong kemudian si velve ini karena kan velvenya juga kan sering banget ya sering banget dip kita pakai gitu jadi aku takut kotor jadi aku beli lagi velvenya yang baru botol itu aja sih ya karena untuk selang dan sebagainya masih berfungsi dan aku pikir kalau untuk selang itu kan enggak masuk si asinya itu enggak kena selang kan jadi enggak perlu aku ganti untuk link pembelian botol dan satu set corongnya juga nanti akan aku simpen di description box ya Jadi kalian nanti tinggal order aja aku mau coba si fungsinya ini masih berfungsi dengan baik atau enggak karena kan disini ada level-levelnya juga ya si level-levelnya juga untuk untuk pijatan dari hisapan dari si mesinnya ini masih berfungsi sesuai levelnya atau enggak nanti akan aku coba nah mungkin untuk sekarang aku akan kasih tahu ke kalian semua cara pemakaiannya seperti apa cara pemakaiannya seperti video aku sebelumnya itu jadi disini tuh ada ada kayak eh ini ya kayak sambungan gitu ya ini tuh sambungan ada dua ada dua sambungan ada dua lubang ini kalau misalnya si pompa as ini mau kita pakai untuk dua pd kita gitu Nah kalau misalnya kita mau pakai satu wajib salah satunya ditutup seperti ini nah kayak gini ya jadi biar enggak ada udara jadi wajib salah satunya untuk ditutup kemudian kita masukkan ke lubang yang ada di sini nah untuk lubang yang ini ini tuh lubang buat si kabel ke listrik nah seperti ini kita masukkan nah kemudian nanti kita colokan ya Nah jadi banyak banget yang nanya kalau si pompa asis spectra Q ini tuh bisa di cas apa enggak ya bun enggak ya Jadi ini tuh enggak di cas ini tuh enggak portable jadi itu harus wajib banget kita nyolok ke listrik sebenarnya sih agak ribet ya kalau di zaman sekarang tapi karena ada powerbank kita bisa tetap pakai juga sih ini untuk USB nya ada di sini kalau misalnya kita mau pakai powerbank kita cukup colokan ke sini dan ini tuh tegangannya cukup rendah juga cuma sekitar 60-60 has gitu jadi enggak 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 karena kan cuman menghisap doang kan nah kemudian setelah seperti ini sekarang kita pasang untuk ininya jadi si velvo ini kita masukkan ke dalam corong Oke seperti ini Nah setelah terpasang velvonya seperti ini kita pasang juga untuk botol susunya kemudian ini ada selang selang ini tuh harus pakai yang ini dulu nah ini ada piringan yang ini ya kita masukkan di sini piringannya ini anak pertama aku udah besar Nah setelah terpasang yang seperti ini kita masukkan untuk si karet piringan itu kesini harus pas ya Bun nih harus pas dan enggak longgar jadi biar nanti si nggak ada udara gitu kemudian kita masukkan piringan yang satunya kesini ini nah jadi posisinya seperti ini itu iya begitu kemudian yang si selangnya ini kita masukkan ke yang tadi kesini nih yang tadi ini loh nah sip udah deh kita tinggal pakai udah kayak gini tinggal kalian pakai aja sekarang aku mau cek untuk level hisapannya ini tuh masih berfungsi dengan baik atau enggak ya oke jangan lupa untuk subscribe bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys ternyata masih berfungsi dengan sangat baik ya ternyata memang yang beneran awet dan buat kalian yang mau beli pompasi elektrik dari spektakiu sekarang tuh ada yang tipe terbarunya jadi itu untuk si mesinnya itu sendiri banyak banget warnanya warnanya lucu-lucu ada warna biru muda baby blue ada warna pink gitu jadi sekarang banyak banget variannya nah buat kalian semua yang yang mau order aku saranin juga untuk belinya di toko-toko yang memang reviewnya sudah bagus oke sekian dulu dari aku semoga bermanfaat videonya jangan lupa like comment dan subscribe oke bye bye assalamualaikum bye 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 yah along Terima kasih telah menonton!